Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel Andi Kreatif oke disini saya menerima servisan lagi PCD PCD atau DVD DVD baru beli 2 hari kata pemiliknya dan saat mau dipakai kembali CD nya tak mau hidup oke disini saya akan coba memperbaikinya apakah kabelnya yang putus atau power supply nya yang rusak atau terbakar ini CD kWKW ini akan saya buka saya bongkar dulu maaf kalau tampilannya tidak bagus karena pengerjaannya saat malu dan mohon maaf kalau mendengar suara-suara yang mengganggu karena preman-preman saya pada ngaruk ini ada garansi ternyata ini si Adel segel ada garansi tidak aduh tanya dulu nih saya tanya dulu ke pemiliknya lewat PA oke tadi sudah menghubungi pemiliknya ternyata ini tidak ada garansinya ada garansi abal-abal pemilik tokonya tak mau ada garansi oke ini kita jempol bismillahirrahmanirrahim oke jadi saya pasang lepoknya satu khawatir kalau cukup seperti ada yang goyang-goyang mana dalam macam ada yang pecah atau ada yang meletup oh ini kapasitornya meletup ini kapasitor di power supply ini ini perhatikan power supply dia tak ter apa ini namanya power supply dia meletup ini 10 apa 10 volt 1000 mikro farad oke kita coba bongkar kita lepaskan power supply dari dudukannya semoga kapasitornya yang bermasalah kita cabut kita cari yang bekas kita ganti semoga IC transistornya tidak bermasalah oke kita solder dulu panaskan solder oke kita singkirkan dulu CD cd dvd kita evakuasi yang rusak tadi oke saya sudah panaskan solder ini selamat kemudian k dvd kamu luk 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 yang luk 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 ini berkelibat mungkin karena VCD jadi VCD nya sudah lama tidak digunakan di toko lalu lama dibiarkan kemudian saat VCD ini menerima tegangan ini mungkin dah habis limit jadi meletup kemungkinan dan ini kan tadi kapasitornya 10V dan saya ingin menaikkan kalau ada nanti saya naikkan 16V dengan 1000V separat akan saya coba mencarinya di rangkaian lain karena saya tidak memiliki stock baru karena pengejaannya malah setelah dicari-cari yang 16V tidak ketemu dan saya temukan dengan 10V semua jadi jangka juga 10V saya pakai lagi kembali dengan 10V 1000uF kita cari yang bekas-bekas saja ini sepertinya sama ini bekas power supply saya pakai apa namanya itu receiver receiver parabola sepertinya sama terlihat 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 yang berbeda dengan tukang-tukang sopies lainnya karena setiap orang itu mempunyai tipe-tipe yang beda saat bekerja ini yang penting cara ini adalah cara kita kerja yang mudah bagi kita jangan terlalu fokus dengan cara orang kita pastikan kaki positif dan kaki negatif yang kalau echo ini kan ada tanda strip yang tidak ada tanda strip yang tanda strip ini berarti negatif yang tanda strip positif ini kita lihat di sini kalau yang masih ragu kita lihat pasangan-pasangan yang di sini yang ada stripnya tuh yang memiliki garis itu kan ada lambangnya tuh dari garis tinggal menyikutkan aja yang sebelah ini kerja apa yang mau service main diri yang tak tahu tak tahu kode-kode kapas apa komponen jadi kita tengok misalnya kalau ada yang pecah yang menyerupai kita lihat tapi kalau resistor kalau oke warnanya hilang kita tidak bisa kita tidak bisa menyamakan dengan yang lain karena yang lain agak akan berbeda jadi kita harus sesuai dengan yang aslinya kebanyakan kebanyakan resistor kalau terbakar itu cincin-cincin warnanya akan gudar hilang dan kita agak susah kalau yang bagi yang ya servis mandiri yang tak tahu lah yang tidak tahu kode-kode dari komponen kode-kode kini kita tinggal perhatikan aja yang kanan-kirinya kalau yang tak tahu ya kalau kita tahu berarti yang ada tanda itu udah negatif yang tak ada tandanya yang ada garis kode-kode itu negatif itu posisi yang gini seperti kakinya tapi serba setelahnya enggak besar kalau bekas itu gimana kita harus pandai-pandai oke kita sama kita masukkan jadi kalau memang susah untuk masukkan ya itu ini terlalu sakit ini terlalu sakit ini terlalu sakit oke masih bisa oke itu oke itu kelihat kakinya tuh karena saya servis pun asal-asal asal-asal tapi ya penting mau coba teman-teman yang takut jangan takut coba-coba jangan meledak tidak hangus karena yang nonton gini yang nonton-nonton yang servis-servis ini ya orang bengkel atau orang bukan servis bakal takkan nonton seperti itu karena dia lebih pandai lagi ini ini sudah koko nih gimana sudurnya oke gini temen yang bongkar-bongkar gini harus mau belajar servis-servis elektronik di rumah atau yang penting tuh ada solder ada pima ada obeng ada tang dan tuh siap-siap ada kabel putus sambil dengan solder gini selesai kita coba apakah menyala ataukah tidak sebelum ucapkan kita bersih dulu kita pikirkan yang perlu oke ini pilihan tadi semoga tidak meledak lagi harus ingat kabel-kabel soket yang kita lepas tadi harus paham dimana harus ingat lah harus ingat dimana posisi-posisi ini oke bagi stringnya kita pasang dulu bautnya agar tidak goyang-goyang semoga semoga hidup semoga hidup bismillah terima terima hidup hidup guys alhamdulillah ini tinggal ganti ini kalau ketahuan saja mungkin rumit juga mencari kerusakan ini oke nyala ya nyala oke ketah serbuk serbuk ini berhasil yang yaitu semoga bermanfaat oke teman-teman jangan lupa bantu like channel ini semoga bisa karya lagi dan bisa berkembang channel ini ya walaupun channel ini lebih masalah betul sabar kita makasih guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh